Selamat pagi dari Biru Makassar dan lanjut kita akan mengetahui berita menarik yang akan disampaikan dari Biro Medan. Ada Nofri Avandi di sana. Selamat pagi Nofri, apa berita yang akan Anda sampaikan pagi ini? Selamat pagi Sinta dan juga Pemirsa. Dua-dua informasinya akan kami sajikan untuk Anda dari wilayah Sumatera. Yang pertama, seorang ibu di Deliserdang, Sumatera Utara menjadi korban begal, usai mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Pelaku beraksi dengan cara menghentikan laju kendaraan korban dan langsung melukai korban menggunakan senjata tajam miliknya. Korban pun terkena luka di bagian kaki kiri dan tangan. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor metik dan handphone milik korban. Aparat kemudian meringkus pelaku tak jauh dari lokasi pembegalan. Ketika hendak dilakukan pengembangan barang bukti, pelaku Iqbal mencoba melawan, sehingga petugas pun melakukan penembakan di bagian kakinya. Informasi berikutnya, pemirsa seorang mahasiswa asal Kabupaten Simalungun, yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya ditemukan tewas. Jenazah Tantri Yuliala ditemukan di kawasan pemandian alam Kabupaten Serdang, Bedagai pada Sabtu pagi kemarin. Tantri Yuliala mahasiswa asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dilaporkan hilang oleh keluarganya. Hilang komunikasi sejak Senin 10 Juli 2023 siang. Jenazah Tantri akhirnya ditemukan di lokasi pemandian dan wisata air terjun di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Korban diduga dihabisi oleh AL, mantan kekasihnya, untuk menguasai harta benda miliknya. Salah satunya memang saya tanya, apa alasan dia membunuh si korban? Aku ingin menguasai keretanya. Merampok nggak gitu? Aku ingin menguasai keretanya, cuman memang dari awal saya bilang dia, aku pertamanya bang nggak niat membunuhnya, pertama dari rumah ini. Cuman mau ngajak jalan-jalan dia, bagaimana ini hartanya bisa sama dia gitu loh. Cuman nggak ada alasan lain bang, kayak manapun aku harus bunuh dia. Kalau nggak bisa, aku kuasai keretanya gitu. Jasad korban ditemukan berdasarkan pengakuan pelaku yang telah diamankan sebelumnya oleh petugas kepolisian. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan untuk dilakukan otopsi. Kasus pembunuhan tantri kini ditangani Satuan Reskrim Pores Tebing Tinggi. Atas perbuatannya, pelaku dicerat pasal 340 subsidi R338 KUH Pidana dengan ancaman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke Sinta di studio. Nofri, terkait dengan pelaku pembunuhan mahasiswa, memang sudah diketahui bahwa yang melakukan itu adalah sang pacar, tapi apakah modus atau motif dari pelaku melakukan pembunuhan itu? Dari temuan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Sinta ini diketahui pelaku ingin menguasai harta korban, yaitu sepeda motor milik korban dan juga handphonenya. Dimana saat dilakukan pertemuan antara keduanya, ini pelaku memukul korban dari belakang menggunakan batu, kemudian memukul wajah dan leher korban, hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri dan pelaku pun berhasil menguasai harta korban. Sinta.